Setelah meninggalkan kota Tianbei, maka Shoyan kemudian mendarat di sebuah tempat yang dimana bertempatan pada saat itu juga lah, kekuatan spiritual yang dipinjamkan oleh Yeo Tian akhirnya habis, jangka waktunya sudah mencapai batasan. Efek sampingnya mulai bermunculan, yaitu sekujur tubuh Shoyan menjadi begitu sangat lemah. Yeo Tian lantas berkata, kekuatan yang kau tunjukkan kali ini terlalu berlebihan, hal itulah yang mengakibatkan beberapa luka di tubuhmu. Kau harus segera memulihkannya, jika tidak gejala yang tersisa akan membuatmu sulit untuk bertarung lagi. Selain itu, aku memperingatkanmu untuk menggunakan kekuatan spiritualku seminimal mungkin, kecuali jika benar-benar dibutuhkan. Dalam beberapa hari ini, aku mendapatkan kejanggalan, setiap kali kau menggunakan kekuatan spiritual milikku, sisa jiwaku ikut tinggal di tubuhmu. Jika terlalu banyak, maka kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan tubuhmu membentuk sebuah perlawanan terhadap jiwa sendiri. Pada saat itulah, jiwamu tidak akan bisa menyatu sempurna dengan tubuh fisikmu. Hmm, masih banyak waktu sebelum menyesalinya. Shoyan akhirnya paham, sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini bisa menjadi bumerang baginya, karenanya dia harus lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Mengingat masalah itu, Shoyan harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, dia mencari tempat yang aman di bagian puncak pegunungan tinggi, dan pemulihan tubuhnya itu memakan waktu total 3 hari penuh. Selama 3 hari itulah, dia menemukan dan merasakan beberapa jejak spiritual samar yang tersisa seperti apa yang dikatakan oleh Yao Tian. Bahkan, menggunakan doki gebungan api surgawi pun, sisa jejak spiritualnya terlalu padat, sehingga tampaknya cukup sulit untuk dibersihkan secara totalitas. Namun meskipun itu menyusahkan, tapi bukan berarti mustahil untuk dihilangkan. Shoyan memiliki beberapa bahan obat yang telah ditinggalkan oleh Yao, sebuah pil pembersih jiwa, ramuan obat yang berada di tingkatan ke-6 puncak, mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Beberapa nama ramuannya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabung jiwa api es, dan juga biji terate roh air. Shoyan harus bisa memperbaikinya meskipun bahan-bahannya cukup merepotkan untuk dicari, dan terbilan cukup langka, tetapi dia yakin bisa mendapatkannya. Setelah membaca gulungan ramuan obat tersebut, maka dia kembali mengeluarkan beberapa gulungan yang didapatkan dari para sesepu pavilion petir, dan harusnya itu adalah bagian tertinggi yang menjadi pelengkap untuk gerakan tubuh ilusi 3000 petir. Seperti biasa, untuk membukanya, Shoyan mengantisipasi beberapa ancaman yang telah ditanamkan oleh mereka dengan cara menyuruh boneka iblis buminya terlebih dahulu. Dalam persepsi spiritualnya, dia menemukan sebuah kosa kata yang berisi kalimat kunci, yang dimana, meskipun keempat gulungan itu merupakan bentuk versi lengkapnya, dan akan benar-benar berhasil jika digebungkan, tetapi masih membutuhkan satu tahapan lagi agar bisa melatihnya. Shoyan berkata, Nah, urusan yang lebih penting sekarang adalah, Shoyan harus mencari sebuah kota yang berisi luban cacing untuk berpindah tempat. Wilayah utara sangatlah luas, bahkan pavilion petir tidak akan bisa menjangkaunya secara keseluruhan. Sementara itu, Shoyan juga harus menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membantu kebangkitan tubuh baru Yautian. Di sisi lain, tidak lepas dari itu, dia berniat untuk menembus ranah dosong secepat mungkin, sebelum masuk ke acara menara pil yang akan segera diselenggarakan. Melanjutkan perjalanan, Shoyan akhirnya tiba di sebuah kota yang bernama Kota Gerban Transformasi Tulang, yang di mana tempat itu juga cukup terkenal, dan lokasinya sedikit jauh dari kota Tianbei. Pemimpin dari gerban tulang mempratihkan metode Qi Afinitas Air, yang di mana ketika bertarung teknik itu mampu memasuki tubuh lawannya, sehingga merusak tulang-tulang dan semua titik vital yang berada di dalam. Karena kekuatan semacam itulah yang membuatnya terkenal di antara kota-kota yang ada di sekitarnya. Dalam perjalanan itu juga, Shoyan kemudian memasuki sebuah tokoyan di mana menjual barang berupa peta. Ketika bertemu dengan si penjual, Shoyan langsung saja menanyakan sebuah peta yang paling tepat di wilayah utara. Si penjual dengan cepat mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata, bahwa kawan ini adalah peta yang kau minta, sebuah peta yang paling detail yang telah dibuat oleh tokoku, harganya adalah 30 ribu koin emas. Setelah melakukan pembayaran, Shoyan berniat untuk berbalik pergi, namun si penjual menyuruhnya untuk berhenti, secara tiba-tiba dan berkata, tunggu, tampaknya kawan ini terlihat sangat asing dan tampaknya bukanlah orang yang berasal dari kota ini ya. Apakah kau datang ke sini untuk berkunjung ke kolam darah gunung surgawi di pegunungan mata surga? Sejenak Shoyan merenung dikarenakan, ini adalah kali pertama dia mendengarkan nama yang dipenuhi dengan misteri semacam itu, sehingga dia pun bertanya, agar si penjual menyampaikan semua informasinya. Dijelaskan, kolam darah gunung surgawi sangatlah terkenal, dikeluarkan setiap 3 tahun, gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi yang ada di sana. Setelah air pasang selesai, danau surga di dalam gunung berapi akan dipenuhi dengan ceran merah yang sangat misterius, jangka waktunya hanya bertahan selama 5 hari, setelah itu akan menghilang. Shoyan bertanya, apa kegunaan dari kolam darah itu? Si penjual menjawab, dikebarkan bisa membantu seorang ahli Dohwang untuk menerobos ranah dosong, dan jika seorang ahli dosong memasukinya, maka akan mampu membasu, mengasah, serta memperkuat tubuhnya. Efek kandungannya sangatlah luar biasa. Setiap 3 tahun, pegunungan mata surga dipenuhi dengan orang-orang yang tak terkitun jumlahnya, berasal dari wilayah utara dataran tengah, serta dikunjungi oleh banyak ahli yang berasal dari kota-kota lain. Oleh karena itulah, banyak dari mereka yang sudah bergegas berkunjung ke pegunungan mata surga baru-baru ini. Namun, tempat itu sangatlah luas, dan dipenuhi dengan binatang sihir peringkat tinggi di dalamnya. Puncaknya juga tertutupi dengan kabut yang sangat tebal, karena itulah, jika kawan kecil ini ingin berangkat ke sana, maka kau harus membeli peta pegunungan yang kejual di toko ini. Harganya adalah 40 ribu koin emas. Dengan bantuan peta itulah, kau akan mampu mencapai puncak gunung dengan cepat, sebelum orang lain tiba di sana. Taktik kecil yang disampaikan oleh si penjual, benar-benar sangat mujarab untuk mempromosikan barang-barang yang berada di tokonya. Tetapi tampaknya, kolam darah Gunung Surgawi ini sangat menggoda. Si penjual kembali berkata, Kawan, aku mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah Gunung Surgawi paling banyak hanya bisa digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika kau tiba di sana setelah 10 orang itu sudah datang, maka kau tidak akan mendapatkan apapun lagi, dan harus menunggu selama jangka 3 tahun kembali. Mendengarkan itu, Shoyan akhirnya tidak pikir panjang, semua ini demi kebaikannya, agar bisa berhasil menerobos ranah dosong. Setelah membayar gulungan peta tersebut, Shoyan akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk baru. Tetapi sebelum itu, dia harus bermalam selama sehari penuh di kota Gerban Tulang, dan esok harinya, dia akan melanjutkan perjalanan ke kolam darah Gunung Surgawi. Nah, untuk menikmati masa tenangnya, Shoyan kemudian naik ke sebuah lantai 2 penginapan, dan duduk sambil menikmati secangkir kopi panas di sebuah meja kosong. Di tempat itu juga, ternyata cukup banyak orang yang saling berbisik satu sama lain. Mereka mengatakan, dikebarkan bahwa pavilion petir angin dan juga pavilion 10.000 pedang, telah mengirim beberapa anggota mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah Surgawi. Informasi yang mereka dapatkan tentu saja sangat disayangkan, dikarenakan jika orang-orang seperti mereka ikut berpartisipasi, maka akan semakin sedikit tempat 10 teratas yang bisa mereka dapatkan. Namun tiada daya dan upaya, mereka hanya bisa berpasrah, dikarenakan menyinggung faksi kuat sepertinya, bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Di sisi lain, empat pavilion yang mendominasi dataran tengah, akan mengadakan kompetisi yang disebut sebagai empat pavilion surga. Mereka yang ikut di dalamnya adalah anggota generasi muda yang paling berbakat, karenanya pavilion petir, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi kuning, dan pavilion bintang jatuh akan bergabung di dalamnya. Nah, dalam isu pengelihan topik itu, mereka kembali berkata bahwa, dikabarkan Nona Feng yang berasal dari pavilion petir angin yang ditunjuk oleh pemimpin pavilion timur, akan ikut bersaing dengan salah seorang yang terkenal berasal dari pavilion 10.000 pedang, yang bernama Tang Yin. Dikabarkan, dia mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli senior tingkat tinggi. Dengan sebab itulah, reputasinya mendapatkan julukan sebagai generasi muda teratas di wilayah utara. Aku ingin tahu, siapa yang akan menang jika keduanya bertemu. Salah seorang dari mereka membalas, mungkin kedua orang yang kau sebutkan itu kuat, tetapi tampaknya belum bisa dibandingkan dengan salah seorang kultifator bebas yang bernama Shoyan, bakatnya lebih luar biasa. Temannya berkata, Shoyan, bukankah dia adalah orang yang telah membunuh Chen Yun, salah satu sesepu pavilion petir angin, bahkan mampu menghancurkan formasi sembilan penjara surgawi yang telah disiapkan oleh tiga tetua mereka. Rasa takjub seketika melintas di hati mereka masing-masing, apa yang dilihatnya di kota Tianbei dalam pertarungan kemarin, merupakan sebuah hal yang sangat langka, bahkan leluhur Kelan Hong berakhir menyedihkan. Sepertinya, sulit bagi Nona Feng dan juga Tang Yin untuk bersaing dengannya. Salah satu dari mereka berkata, meskipun Shoyan sangat kuat, tetapi dari apa yang kutahu, dia hanya menggunakan semacam teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya, jika tidak, mustahil baginya untuk berhadapan dengan tiga ahli dolsong sendirian. Kalimat percakapan yang dilontarkannya sempat membuat Shoyan waspada sembari mengusap cincin putih di jarinya. Nah, dalam percakapan itu, tiba-tiba saja salah seorang berambut putih memakai pakaian perat, mengunjungi Shoyan sembari berkata, Bolehkah aku duduk di sini? Dan setelah duduk, entah kenapa Yautian serentak memperingatkan Shoyan untuk berhati-hati, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Kalimat itu langsung membuat Shoyan berdiri dari kursinya dan berkata, Kau bisa duduk jika kau mau, namun aku masih memiliki beberapa hal lain yang harus kukerjakan. Nah, orang yang disebutkan adalah pemimpin pavilun petir angin yang bernama Feitian. Dia lantas berkata, kau tidak takut dengan formasi sembilan penjara surgawi yang dibentuk oleh tiga sesepu pavilun petir angin. Mata Shoyan ketika terbelalak saat mendengarkan pertanyaannya, sembari membalas, Siapa namamu? Bersembunyi, harusnya bukanlah gayamu. Feitian tertawa dingin sembari berkata, Alasanku datang ke sini adalah ingin menuntut sesuatu darimu, yaitu keterampilan tiga ribu tubuh ilusi petir. Orang lain memanggilku sebagai Tian Lei Xi, Feitian. Setelah mengatakan itu, keributan akhirnya terjadi. Tidak disangka yang datang kali ini adalah pemimpin tertinggi mereka dan yang diajaknya bicara adalah pemudah seorang kultifator bebas yang sangat terkenal, yaitu Shoyan. Shoyan mengambil langkah siaga dengan cepat melancarkan serangan ke arahnya, suara dentangan pecah di ruang meja makan, dan dalam kesempatan itulah, dia segera mengambil langkah pencegahan demi menghindarinya untuk sementara waktu. Feitian benar-benar takjub dengan dua keterampilan yang dikeluarkan oleh Shoyan, yang pertama adalah kekuatan api surgawi serta gerakan tiga ribu petir. Namun, kau tidak akan bisa melarikan diri dari tanganku. Api surgawi ini, seperti apa yang dikebarkan oleh penetua Lei, merupakan esensi murni dan asli dari jantung api. Bahkan semasa hidupku, aku belum pernah mendengarkan tentang metodeki yang memperhatikan gabungan tiga api surgawi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!